Aldebaran dan Randy nampaknya menyusun strategi untuk mencari tahu siapa otak dibalik penculikan dirinya Salah satu petunjuk yang Aldebaran dapatkan yaitu kecurigaannya terhadap Nino dan Zahra Jika bicara soal selidik menyelidiki, kemampuan Randy tentu tidak diragukan lagi Dimana beberapa kasus penyelidikan bisa Randy bongkar Apalagi penyelidikan kali ini sudah mengacu kepada kecurigaan terhadap Nino dan Zahra Randy hanya perlu memantau gerak-gerik Nino dan Zahra untuk mendapatkan petunjuk yang mencurigakan Di sisi lain nampak Zahra terlihat panik setelah apa yang Aldebaran katakan di persidangan Dimana Aldebaran akan mencari tahu siapa orang yang telah menculiknya Zahra sendiri nampaknya kurang menyadari bahwa bukan hanya Aldebaran yang akan ia hadapi jika kejahatannya terbongkar Namun Nino pun tentu akan sangat marah jika sampai Nino tahu bahwa otak dibalik penculikan Aldebaran adalah Zahra Apalagi jika penculikan tersebut terbongkar dan menjadi bukti di persidangan Sehingga putusannya dimenangkan oleh Aldebaran Maka Nino akan menganggap kekalahannya untuk mendapatkan hak Asurena justru diakibatkan oleh ulah bodoh Zahra Semua tinggal menunggu waktu saja Sebentar lagi semua kebobrokan Zahra akan segera terbongkar Dan Zahra bersiap-siap membusuk di dalam penjara Terima kasih telah menonton!